Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di 102.9 RunFM Radionya Anak Hai halo Runners Apa kabar kalian malam hari ini? Semoga sehat-sehat ya Senang banget nih Ina dapat berjumpa lagi dengan Runners Di acara TikTok edisi Jumat 29 April 2022 Selama 10 menit ke depan Ina bakalan nemenin malam-malam overthinking kalian Hahaha Seperti biasa Buat kalian yang pengen cerita-cerita Atau ikutan ngobrol bareng Ina Bisa banget untuk DM Di at RunFM R-U-N-F-M Dan juga Atau bisa SMS di 0812-7510-4342 Topik obrolan kita malam hari ini Adalah tentang bullying dan body shaming Buat Runners yang punya cerita Atau punya pengalaman di bully Ataupun di body shaming Bisa banget nih Bisa banget nih DM di Instagram kita Di at RunFM Ina tunggu ya Ina tunggu ya Oke Runners Kayaknya udah banyak nih yang kirim-kirim salam Ina bacain sekarang ya Yang pertama dari Sulis Tiawan di Borobudur Salam buat Wididi Candi Mulio Katanya Balas WA-ku dong Jangan marah lagi Wah kayaknya ada yang lagi berantem nih Buat Wididi Candi Mulio Tolong dibales ya WA-nya Selanjutnya Dari Anisa Rizki Di Tegal Rejo Salam buat Rahma Di Nadi Harjo Katanya cepet sembuh ya Rahma Kalau udah sembuh Mau diajak jalan Katanya Waduh si Rahma ini Keliatannya lagi sakit nih Runners Mari kita doain sama-sama Biar si Rahma cepet sembuh Lanjut Dari Fernanda Di Tegal Arum Salam buat Nirmala Di Grabak Katanya kangen banget Pengen jalan bareng Waduh Nih Orang berdua nih Lagi bucin nih kayaknya Oke Sambil nungguin DM yang masuk Ina bakalan Puterin lagu Dari Virsa Besari Dengan Waktu yang salah Bener-bener ya Virsa ini Kalau bikin lagu Pasti enak-enak Anak-anak senja Pasti pada suka Salah satunya Aku Nah For your information nih Runners Ina Bersolah kasih tau Faktam-faktam Tentang menarik Dari Virsa Besari Yang pertama Virsa ini adalah Seorang penuliskan Seorang musisi Di awal karirnya Dia bekerja di kantor Tapi dia tidak betah Kemudian Dia memutuskan untuk menulis Dan bermusik Kemudian tulisannya itu Banyak juga yang bestseller Selanjutnya Virsa ini telah melepas Masalah jenisnya Di tanggal 14 Agustus 2019 Itu aja ya Rana Pantah-pantah Seputar Virsa Besari Oke Lampaknya Udah ada Beberapa DM Yang masuk Tentang menarik Tentang menarik Tentang menarik Tentang menarik Yang kedua Dari Ad Anisafida Hai Kak Ina Salam dari Magelang Hai Anisafida dari Magelang Katanya pernah Dibatai Kulisnya hitam banget Kayak gak pernah mandi Aduh Ya ampun Bacain DM kayak gini nih Bikin emosi banget Kau orang gampang banget ya Katain orang lain kayak gini Momenkong Tentang menarik Bagus Kulisnya Jadi Dari Kaman Nisafida Kok Kulisnya Kulisnya Ada Kulis 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 Orang Kulis 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 Yang pertama, menganggap tubuh sendiri atau tubuh orang lain itu gendut Kemudian, menyuruh orang lain untuk berolahraga Selanjutnya, menganggap tubuh sendiri itu merupakan tubuh paling ideal Dan selalu mengomentari apa yang orang lain memakan Ternyata niranar, tindakan body shaming membuat korban itu mengalami gejala kejiwaan Atau bermasalah dengan kesehatan mentalnya Contohnya adalah depresi Korban body shaming biasanya akan menganggap dirinya itu tidak berharga Dan biasa timbul keinginan untuk mengakhiri hidup Yang kedua, korban body shaming atau bullying biasanya akan mengalami gangguan makan Jadi, bisa saja karena dia itu frustasi Dia melampiaskan kekasalannya dengan jarak banyak makan Yang akan menimbulkan dirinya obesitas Ataupun mokok makan yang akan menjadikan dirinya malnutrisi Selanjutnya, yang ketiga adalah Korban body shaming atau bullying akan mengalami gangguan kecemasan Dan si korban ini akan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial Untuk itu, Ina bakalan kasih tips buat runners untuk menghentikan tindakan body shaming Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa manusia itu tidaklah sempurna Manusia diciptakan di dunia ini dengan tindakan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Setiap manusia diciptakan memiliki kekurangan Dan itu bukanlah merupakan suatu kesalahan Perlu runners sadari bahwa tindakan body shaming atau bullying itu bukanlah merupakan suatu candaan Runners harus mengubah pola pikiran semua tentang hal itu Yang bullying itu merupakan hal yang tidak baik dan tidak patut untuk dipraktikan Lalu, runners harus berhenti untuk memikirkan orang lain terlebih dahulu Pikirkanlah diri sendiri terlebih dahulu sebelum memikirkan orang lain Karena niat baik kita belum tentu akan menguntungkan diri kita sendiri Kemudian saat berkumpul seharusnya kita mencari topik yang tidak menyakiti perasaan orang lain Dan kan biasanya saat kita berkumpul pasti mengobrol menggunjing orang lain dengan menghina fisik mereka 102.9 RunFM Radionya anak muda Wah, nggak berasa nih ternyata udah 10 menit aja Ina nemenin runner semuanya Makasih ya yang udah mau ngobrol bareng Ina dan juga yang udah kirim salam Buat yang DMnya belum kebaca ataupun salamnya belum kebaca, jangan sedih ya Kita jumpa lagi di Jumat depan Jangan lupa follow Instagram kita di atrunfm Dan jangan lupa juga ya runners Habis ini akan ada acara Run Nostalgia barengan sama Gilang Atmaja Sampai jumpa Jumat depan Ina pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh